Artinya banyak hal yang belum terjawab dari autopsi kedua Namun tim mengatakan akan menyampaikan itu mungkin di persidangan secara detail Cuma memang ada beberapa perbedaan antara autopsi yang pertama dan yang kedua Seperti jumlah peluru, jumlah luka karena tembakan Autopsi kedua itu disebut ada lima, sementara Polri menyebut tujuh Kemudian tim autopsi menyebut ada empat luka tembakan keluar Satu luka tembak masuk dan satu peluru itu bersarang di dekat pulang belakang Namun secara keseluruhan disebutkan bahwa tadi seperti yang sudah Bang Yonatan sampaikan Kalau luka yang ada hanya akibat luka dari senjata api Tidak seperti ada luka sayatan, seperti yang memang sempat ramai diperbincangkan Kemudian apa langkah yang akan diambil tim puasa hukum untuk menjawab keraguan itu Bang, apa akan ada langkah lanjutan dari tim puasa hukum Untuk membuat terang semua yang dipertanyakan oleh keluarga, tim puasa hukum maupun masyarakat Ya, jadi perlu kami tegaskan kembali Ada yang berkata hasil autopsi pertama itu sama dengan hasil autopsi kedua Ada yang berkata hasil autopsi satu dan hasil autopsi kedua itu tidak sama Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak sama Nah, bahkan sampai sekarang tim puasa hukum saja Itu tidak pernah tahu itu dokumen hasil autopsi baik yang pertama ataupun yang kedua Nah, ini kan justru jadi pertanyaan kenapa tidak diserahkan kepada kami Dan hasil autopsi yang pertama sudah jelas Itu adalah bagian dari penghalang-halangan Atau obstruction of justice yang tidak bisa dipercayai kebenarannya Maka dari itu kami dari pihak keluarga mengajukan untuk dilakukan autopsi yang kedua Tetapi ini kenapa hasil autopsi tidak diserahkan kepada kami Sebagai pihak yang mengajukan Bisa dibilang kita pasien lah Kenapa tidak diserahkan hasilnya kepada kami Tetapi langsung ke penyidik Nah, ini kan jadi pertanyaan buat kita semua Maka dari itu Kami meminta langkah selanjutnya adalah Kami meminta itu dibuka saja Karena yang kami takutkan Kalau tidak dibuka sekarang Tetapi dibuka di pengadilan Itu nanti jadi peradilan sesat Begitu loh Toh ini Presiden sudah menginstruksikan dengan jelas Buka semuanya Ya silahkan dibuka aja begitu loh seharusnya Jadi kita pun bisa bantu kawal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!